Hei hop hop gengs! Tidak hanya manusia yang akan mengingat jasa dan kebaikan orang yang tulus kepadanya. Hewan juga ternyata bisa lho mengingat kebaikan yang dilakukan manusia. Tak lupa, mereka juga membalas kebaikan yang dilakukan manusia dengan cara mereka sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa hewan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Oke, kita mulai dengan pemandangan yang gak biasa ini nih. Sekor angsa berleher pendek selalu terbang tak jauh dari pria ini. Ternyata, sang angsa mengunjungi pria ini setiap harinya karena pria ini pernah menolongnya saat masih kecil. Kala itu, pria ini sedang berada nih di atas perahu. Lalu, menemukan sang angsa kecil ini berada di tengah danau sendirian. Seperti ditinggal oleh kawanan dan keluarganya. Nah, ternyata kakinya itu terluka dan pria ini mencoba merawatnya. Hingga akhirnya setelah besar, si angsa gak mau jauh-jauh darinya. Bahkan nih, ketika angsa yang ia beri nama Kyle ini telah memiliki keluarga baru dan udah punya bayi yang bernama Jack, Kyle sepertinya tidak tahu membesarkan bayinya. Karena ia tidak pernah merasakan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Sehingga, pria ini memutuskan untuk merawat bayi angsa berleher pendek ini untuk kedua kalinya. Mereka seolah tidak ingin berpisah dan datang terus berterima kasih kepada pria ini. Duh, terharu deh. Sama halnya yang dirasakan oleh Joao Pereira de Sousa yang menemukan seekor pingwin yang terdampar di pantai dekat rumahnya di Brazil. Kala itu, ia sedang jalan-jalan di sekitar tahun 2011 lalu. Ia memutuskan untuk membawa pulangnya ke rumah dan merawat pingwin yang bulunya dipenuhi minyak serta tubuhnya yang sangat lembah itu. Nah, setelah sembuni, pingwin yang ia beri nama Jinjing itu ia bawalah ke laut agar bisa bersatu dengan keluarganya. Joao mengikhlaskan kepergian Jinjing. Namun, apa yang terjadi? Jinjing kemudian membalas kebaikan Joao dengan mengunjunginya setiap tahun tepat di bulan Februari. Ya, meskipun ia harus menempuh jarak 8.000 km jauhnya agar bisa menemui pria yang telah merawatnya itu. Saat bertemu, mereka akan berenang bersama dan saling berciuman. Duh, romantis banget ya pingwin ini. Jadi, pengen punya teman pingwin juga jadinya. Tapi, gimana jadinya jika hewan yang kamu tolong adalah hewan buas? Ya, seperti itulah yang dialami oleh anggota militer ini. Jikwitaya adalah seekor anak jaguar yang ditinggalkan oleh ibunya di hutan Amazon. Bukannya jahat, namun begitulah kehidupan di alam liar. Sang ibu terpaksa harus meninggalkan anaknya yang lemah dan rentan karena dianggap tidak akan mampu bertahan hidup dalam waktu yang lama. Nah, saat kebakaran hutan Amazon terjadi di tahun 2016, Jikwitaya nyaris saja dilahap api. Untungnya, tentara berhasil menyelamatkan dan merawatnya hingga kembali sehat. Alhasil nih, setiap bertemu para anggota militer yang telah merawatnya, jaguar ini pun memeluknya erat sebagai tanda terima kasih. Wah, kok deg-degan gitu ya liatnya? Selanjutnya, ada simpanse tertua bernama Mama yang merupakan ibu dari koloni simpanse terkenal di Royal Burger Zoo di Arham, Belanda. Di tahun 2016 lalu, ia menderita sakit yang parah. Saat mengetahui bahwa ia sedang sekarat, Jan van Hoef, profesor biologi di Universitas Utrecht, yang telah mengenal Mama sejak tahun 1972, datang untuk mengunjunginya. Dan lihat nih, gimana reaksi Mama saat bertemu pria yang dulu merawatnya ini. Ia memeluknya dan memperlihatkan senyum yang lebar. Ih, lucu ya. Pertemuan keduanya pun terlihat sangat berarti dan memendam rindu yang amat dalam. Uh, aku sampai terharu liatnya. Heks. Nah, pertemuan mengharukan juga terjadi di sebuah penangkaran cita. Pria yang bernama Dolph, si Forkery ini, sebelumnya pernah menghabiskan waktu dan merawat cita bernama Gabriel. Setahun kemudian, ia datang berkunjung ke tempat itu lagi. Dan coba deh kamu lihat gimana reaksi Gabriel yang perlahan-lahan melangkah mendekatinya. Seolah ingatannya samar-samar, tapi mulai kembali mengenali siapa pria yang datang membawa kamera ini. Saat keduanya udah berdekatan, Gabriel gak henti-hentinya menjilati tangan Dolph, seolah mengungkapkan syukur dan rindu pada pria yang pernah memberikannya kasih sayang ini. Duh, terharu banget ya. Eh, tapi ngomong-ngomong gak takut digigit apa om? Hehehe. Selanjutnya, ada anjing yang terlihat sangat berterima kasih nih. Ada seorang dokter yang telah merawatnya hingga akhirnya sembuh dari penyakitnya. Ia menempelkan kepalanya di dada dokter itu dan aduh kok dalam banget sih. Ah, siapa yang naruh bawang di sini? Jadi pengen nangis kan jadinya. Terus nih di tempat lain, sekor anjing yang diselamatkan dari keluarga yang kasar juga seperti melakukan ukapan syukurnya. Ia selalu menjadi teman tidur dan memeluk anak laki-laki dari keluarga baru yang mengadopsinya. Padahal sebelumnya nih, ia sempat mengalami trauma saat disentuh siapapun. Sama halnya yang dilakukan kangguru ini nih, Pop Gengs. Setelah diselamatkan dari bahaya saat berumur 5 tahun, ia gak pernah berhenti memeluk perempuan yang kala itu menyelamatkannya. Ia memeluknya setiap kali mereka bertemu di pagi hari. Bahkan, selama 10 tahun, kangguru yang tidak lupa cara berterima kasih bernama Abigail ini nih, terus memberikan pelukannya dan pengasuhnya kini tidak bisa membayangkan hari-hari tanpa pelukan Abigail lagi. Duh, jadi sayang ya lihat mereka. Nah, melihat hewan-hewan yang tidak lupa berterima kasih ini, kamu jadi kepikiran pengen pelihara hewan juga gak sih? Tulis dong di kolom komentar, hewan apa yang pengen kamu rawat? Terus seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!